12 kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru Riau membuat kualitas udara berada di level berbahaya. Sementara di Kabupaten Kampar Riau, aparat bersama elemen masyarakat berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut milik masyarakat. Minggu pagi wilayah Pekanbaru Riau kembali diselimuti kabut asap. Kualitas udara pun masih berada di level berbahaya. Kondisi ini membuat warga Pekanbaru harus mengenangkan masker setiap beraktivitas di luar ruangan. Dampaknya luar biasa sekali. Kalau kita buka masker, asapnya terasa tebal. Terasa, sangat terasa sesak nafasnya. Sementara itu, sekitar 30 hektare lahan milik masyarakat terbakar di Kabupaten Kampar Riau Sabtu Petang. Tiupan angin kencang membuat api begitu cepat merambat ke lahan lainnya. TNI Koramil 07 Kampar bersama Pemadang Kebakaran dan Masyarakat Penduli Api, terus berupaya memadamkan lahan gambut yang terbakar. Tim pemadam alami kesulitan dalam memadamkan api, lantaran lahan yang luas dan mobil pemadam yang terbatas. Petugas terpaksa memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran lahan ini mengakibatkan jalan lintas Riau, Sumatera Barat diselimuti Kabupaten Asap. Jarak pandang hanya berkisar 50 meter. Penyebab kebakaran lahan tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Berdasarkan data dari BMKG Kota Pekanbaru, terdapat 383 titik panas di Sumatera. 300 diantaranya berada di Provinsi Sumatera Selatan, 56 di Jambi, dan 14 titik panas berada di Riau. Oke Sulis Tio melaporkan untuk net.